Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi membacakan buku dari Islikopedia Mezanul Hikmah bagian 1 kita masuk pada hadis 890 dan 890 Rasulullah s.a.w menyampaikan jadi Rasulullah s.a.w bersabda sesungguhnya Allah membenci apa itu? yaitu orang yang tidak pernah ditimpa cobaan di dalam tubuh dan hartanya jadi Allah s.a.w itu sangat membenci orang yang dia belum pernah diuji jadi mulus-mulus kalau dalam kehidupannya dia mulus terus itu maka sebetulnya dia tidak disukai oleh Allah s.a.w artinya belum menunjukkan ke tingkat keimanan nanti ya nah di hadis yang kedua 851 Al-Imam Zainul Abidin Imam Ali Zainul Abidin Putra Imam Hussein A.S. bersabda kata Imam Ali Zainul Abidin bahwa sesungguhnya aku benar-benar tidak menyukai seseorang yang tidak beri kesehatan di dunia ya sementara tidak ada satu cobaan pun yang menimpaknya jadi ada orang yang diberi kesehatan di dunia tapi dia tidak ada satu cobaan pun yang menimpaknya nah itu termasuk orang yang tidak disukai oleh Imam Ali Zainul Abidin kenapa demikian kita bisa memahaminya bahwa kalau orang yang tidak diuji artinya yang tidak yang tidak memiliki kemampuan bagaimana menghadapi kehidupan misalkan terus juga tingkat keberhasilan itu kan dari ujian misalkan seorang anak yang masuk SD kemudiannya kan ada ujian-ujiannya kemudian masuk SMP ada ujian-ujiannya kemudian masuk SMA juga ada ujian-ujiannya kalau itu dilalui dengan mulus dan sebagainya ya itu bagus kalau tidak ada ujian-ujian dia dapat satpikat dia dapat jasa seful itu artinya ya sesuatu yang sifatnya tidak teruji ya sesuatu yang kemampuannya memang tidak tampak begitu terima kasih aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati